Islam, agama yang sempurna, semua jawaban ada Siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang memberikan solusi dalam kehidupannya Selalu ada saja kebaikan yang dijanjikan dalam agama Kalau di atas koridor fitrah, kita tercinta untuk beribad Iya Bagaimana harusnya kita bersikap ketika terjebak dalam kondisi yang kita ini bingung mau ngapain Jangan khawatir, ini semua ujian Karena Allah menguji mahluk yang bernama manusia Dengan ujian yang tidak menzolimi mahluk tersebut Waktullah hak, janji Allah itu pastilah Allah yang mengatakan Tidak mungkin Allah uji manusia di luar batas kemampuannya Cuma memang dalam ayat lain di arot ayat 11 itu Allah mengatakan Allah tidak mungkin merubah kondisi satu kaum Sebelum kaum tersebut mau merubah dirinya masing-masing Jadi tetap ada usaha Bukankah takdir itu dua Ada yang baik, ada yang buruk Dicontohkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab Dulu ketika beliau dikabarkan tentang kondisi takdir yang buruk Ya ini terjadinya wabah ta'un Ketika beliau mau pergi ke Syam Beliau hentikan perjalanannya Sahabat nanya saat itu Sahabat bertanya kepada Umar Ibn Khattab Kau lari dari takdir Allah Wahai khalifah Kata Umar Ibn Khattab Naam Betul Nafiru min kodarillah ila kodarillah Aku lari dari takdir Allah yang buruk Menuju takdir yang baik Itu namanya usaha Bukan takut dengan takdir Bukan Karena masih ada solusi yang lain Kita ini makhluk yang bernama manusia Yang disempurnakan dengan akal Tahu baik dan buruk Bahkan bukan cuma tahu mana baik mana buruk Tahu Dia mengerti dari sekian banyak yang buruk Ada yang paling buruk Dan dia tahu Dari sekian banyak yang paling baik pun ada Dia tahu bukan tidak Cuma memang hidup ini kan harus pandai Menghindari keburukan Makanya Dalimu Usulul Fiqh dikatakan Dar'ulma fasid muqaddam ala jalbil masoleh Mencegah sesuatu yang buruk terjadi Itu lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya Ya Cara Islam menawarkan kemuliaan Makanya ayo adakan perubahan dalam diri kita Caranya bagaimana Mentasfiah, mentarbiah diri kita Wow Ya Ada sebuah riwayat dalam Suhaib Bukhari dikatakan Jika ada seorang hamba yang mau mengkritisi Islamnya Ya Dia pelajari lagi dengan baik Maka proses dia mempelajarinya Merontokkan kesalahannya di masa lalu Jangan berdiam diri Terus berusaha mendapatkan kemuliaan Masya Allah Islam sempurna Solusi selalu ada Allah muliakan kita dengan perubahan Asal caranya betul Insya Allah Masha Allah